Lalu seperti apa antusias penonton di bioskop setelah lama ditutup? Berikut laporan Angelika Devagam di salah satu bioskop di Jakarta. Ya pemirsa mulai hari Kamis, seluruh penggemar film di DKI Jakarta ini boleh berbahagia karena bioskop di DKI Jakarta sudah boleh beroperasi. Nah, salah satunya di bioskop di tempat saya mengabarkan ini di kawasan DKI Jakarta. Bioskop ini sudah mulai beroperasi namun memang dengan protokol yang amat sangat ketat karena memang ini menjadi salah satu syarat agar bioskop ini bisa beroperasi. Namun memang hingga tanggal 20 September ini masih dalam masa uji coba. Lantas bagaimana ya animo dari penonton bioskop ketika mereka kembali memutuskan untuk menonton kembali di bioskop? Saat ini saya akan mewancarai salah satu penonton yang sudah berada nih di bioskop tempat saya mengabarkan ini. Halo Mas, selamat sore. Sorry Kak, sorry. Dengan siapa namanya Mas? Saya Ben. Oke, Mas Ben, mau nonton apa nih sore ini? Saya mau nonton Vesvaryu Sembilan. Oke. Nah, Mas hari ini kan sudah kembali dibuka nih bioskop setelah sekian lama. Bagaimana pendapat dari Mas? Saya sangat antusias juga Kak, karena sudah lama banget nggak nonton bioskop. Gitu sih. Oke. Lalu melihat protokol kesehatan yang diterapkan di sini, bagaimana nih menurut Mas? Tadi saya juga sudah keliling-keliling ngamatin beberapa lokasi juga sudah diberi tanda jaga jarak. Terus pas masuk juga pakai aplikasi peduli lindungi. Jadi itu lebih membuat saya nyaman dengan adanya peraturan kayak gitu sih. Oke. Nah, harapannya Mas ini ke depannya gimana? Soalnya kan bioskop ini dibuka meskipun itu masih masa usi coba gitu. Nah, harapannya Mas ke depannya bagaimana? Harapan saya ke depannya bioskop-bioskop itu sekarang kan nggak menyediakan makanan ya. Harapan saya sih nantinya ke depan bisa menyediakan makanan karena biar lebih enak aja saat nonton. Baik, terima kasih Mas Ben waktunya. Selamat menonton ya. Dari Jakarta, Angelika Deva Gam, Jim Jasin, Faisal Reza, Anyus, melaporkan.